Selamat pagi Sobat Espos Kembali lagi di Ekspedisi Mudik 2023 Solo Post Media Group Yang dipersembahkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry NASMOKO, PT KAI, PT Pertamina Patraniaga Dan Pusat Oleh-Oleh Kasolo Erajaya Nah pagi ini hari Senin 17 April 2023 Sekitar pukul 8.30 alias H-5 Lebaran atau H-6 Lebaran Kami sudah sampai di Tol Jakarta Cipok Cikampek Tepatnya setelah gerbang Tol Cibitung Berdasarkan pantauan tim Ekspedisi Mudik 2023 Belum ada antrean yang berarti Kendaraan masih dipadati oleh kendaraan besar, bus, dan kendaraan pribadi Kondisi lalu lintas pagi ini ramai lancar tanpa Antrean yang berarti Nantikan reportasi kami selanjutnya di Jalur Mudik di Tol Pantura Selanjutnya masih di Ekspedisi Mudik 2023 bersama Solo Post Media Group Nah pagi ini tim Ekspedisi Mudik 2023 Solo Post Media Group Telah sampai di rest area kilometer 57 Tol Cikampek Di sini sudah terpantau bahwa keramaian-keramaian sudah terjadi di rest area Beberapa kantong parkir di rest area sudah dipenuhi oleh mobil-mobil para pemudik Meski jalanan tol masih terlihat lengang dari Jakarta sampai Cikampek Namun di rest area ini sudah terjadi kepadatan para pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya masing-masing Bisa kita lihat beberapa lokasi parkir bahkan sudah dipenuhi oleh mobil-mobil para pemudik dari berbagai daerah Kendaraan yang memadati rest area kilometer 57 Tol Cikampek ini adalah Didominasi kendaraan pribadi Dengan plat nomor yang kebanyakan dari daerah Jakarta, Bogor dan kawasan Banten Demikian laporan yang langsung kami dari rest area kilometer 57 Nantikan laporan kami selanjutnya di jalur mudik selanjutnya tetap di ekspedisi mudik 2023 Solo Post Media Group Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!